Di dalam hadith dikatakan Barang siapa Yang mengucapkan setelah Makannya Alhamdulillah Alladi atamani hadha Warazakni min ghayri hawlin minni Walakuwati gufirullahumataqaddamindanbi Kata Rasulullah SAW Barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah Dua setelah makan tadi Maka gufirullahumataqaddamindanbi Allah akan ampuni dosanya Udah dikasih makan Dikasih enak, dikasih kenyang Dikasih sehat, baca doa Diampuni lagi dosanya Nikmat apalagi yang ingin Didustakan dari Allah subhanahu wa ta'ala Udah dikasih makan Kasih kenyang, kasih enak Kasih ampun Makan pakai tangan kanan Suapannya jangan terlalu gede Kecil-kecil aja Ini sebagian orang Arab Yang gak bisa suap Biasanya suapnya itu satu genggam tangan Kalau bisa ya sesuap Sesuap kecil, maka itu sebagian mengatakan Pakai tiga jari Jangan dia sambil suapan Sampai habis yang dikunyah Belum selesai dikunyah Dan ambil yang lain Dan ambil yang lain Subhanallah Wanya itu memakul Jangan dia mencela makanan Gak boleh Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Rasulullah gak sama sekali Gak pernah mencela makanan Kalau dia mau Dia makan Kalau dia tidak mau Dia tinggalkan Kalau gak mau cukup tinggalkan Gak perlu dicela Di antaranya juga Makan yang terdekat Makan yang terdekat Jangan ambil yang jauh Kecuali Makanannya beraneka Ragam Yang jauh Ragamnya beda dengan yang dekat Boleh diambil yang jauh Dan makanlah dengan tiga jari Kalau ada yang jatuh Ambil Di antara adab makan Ini siring nih Ibu-ibu lupa Ini adab ini Jangan suka tiup makanan Kipasin boleh Kenapa kipasin boleh Tiup gak boleh Kipas dari angin Tiup itu dari mulut kita Mulut kita itu belum tentu sehat Apalagi habis ditiupin Dikasih ke anak Ada bakteri Ya Ada bengeknya mungkin Atau ada TBC Atau ada covidnya Dia tiupin ke makanan Habis itu dia kasih anak Maka tidak boleh Meniup Makanan Yang panas Ini penting juga Jangan dia kumpulkan Antara kurma dan biji Di satu tempat Kurma dan biji di satu tempat Iya jangan digabungin Makan kuaci Sampah kuaci Dimasukin lagi ke kuaci Makan kacang Bungkus kacangnya Dimasukin lagi ke Kacangnya Jangan Makan kurma Biji kurma Yang letakin lagi di Kurma Jadi orang ambil kurma Ada bekas Biji kurma Jangan Itu gak boleh Jadi bukan hanya kurma Sebenarnya Makanan Yang makanan itu Baik berbungkus Atau berbiji Pisahkan sampahnya Di makanannya Itu adab Etika Ya Agar makanan itu Lebih Bisa terhargai Dan dimakan Bisa terhargai Bisa terhargai